Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di Belajar Nesia Channel Kali ini kita membahas tentang Brosur untuk pendidikan menggunakan kanpa Tampilannya seperti ini Nanti kita akan bagikan Tentu ini gratis Kita langsung pada pembahasannya Oke teman-teman Inilah template yang sudah kita buat Di dalam kanpanya sendiri Dan ini kita buat menggunakan Factor ya teman-teman Jadi teman-teman tidak akan risau Ketika menggunakan file ini Dengan resolusi yang besar Karena file ini sudah dibuatkan Dari bentuk faktor Dibuatnya ini offline dan kita coba di upload Digunakan di aplikasi kanpa ini sendiri Nah kita review sedikit Sebelum dimulai ini ada beberapa gambar Yang sudah saya siapkan Ini gambarnya dari kanpa teman-teman Untuk modelnya dan yang ini adalah Bagian dari bagian depan Dan ini juga bagian belakang Nah ini ada beberapa cara Yang harus dilakukan Supaya browser ini dipakai Yang pertama adalah kita menggunakan Text Tentu di dalam hal ini Text yang digunakan adalah Text deskripsi yang diberikan Informasi untuk seputar PPDB Yang pertama di bagian atas Disini ada header teman-teman Nah header ini Kita tinggal di klik aja disini Di bagian text Kita tambahkan judul Nah tambahkan judul ini Kita kasih PPDB teman-teman ya Yaitu penerimaan Penerimaan siswa baru Atau peserta didik baru Boleh lah silahkan Nah seperti itu Silahkan kita perkecil dulu Lalu kita geser ke atas disini Supaya lebih kontras Kita ganti untuk warnanya Yaitu warna putih Dan juga ukurannya kita perkecil Sampai ada satu baris Di dalam Bagian Brosur itu sendiri Untuk header di bagian atas Seperti itu Nah untuk bagian bawah Teman-teman disini Kita bisa mengkopinya aja ya Disini caranya dengan Control D Atau maaf Maksud saya Disini tinggal di bagian Duplikasi aja teman-teman Nah kita coba Klik kanan Ada duplikat ya Atau control D Seperti yang tadi saya sampaikan Nah ini tinggal ganti Yaitu tahun pelajaran Oke Tahun pelajaran Mudah sekali Pelajaran Dan kita ganti menjadi Tahunnya tahun ini 2022 Maaf 2023 Garing 2024 Nah seperti itu Kita ganti Dengan warnanya Warna hitam aja Teman-teman Lalu kita geser Dan kita perkecil Ke bagian bawah Dan kita tinggal Geser aja Nah seperti ini Dipastikan untuk Tulisannya harus masuk Kedalam frame nya Biar lebih rapi lagi Nah seperti itu Lanjut Untuk bagian bawah Disini saya sudah Siapkan teman-teman Yaitu Gambar Untuk Membuat Seperti Alur ya Alur pendaftaran Jadi bisa ditulis aja Di bagian yang ini Teman-teman Ditulis aja Alur pendaftaran Saya contohkan Yang ini kita duplikat dulu ya Disini duplikat Nah kita masukkan Kesini Oke Kalau sudah Setelah duplikat Berarti kita ambilnya Yang warna Putih aja Yang ini teman-teman Klik kanan Lalu di duplikat Dan kita tulis disini Yaitu Alur pendaftaran Nah kalau untuk Yang header Bawahnya Kita Kapital aja Kapital setiap tulisannya Nah seperti itu Alur pendaftaran Dan tinggal Diisi Di bagian bawah Disini Tinggal kita Perkecil aja Oke Dan di bagian bawahnya Disini Tinggal kita Masukkan deskripsi Apakah yang pertama Yaitu Membuat Menyerahkan Persyaratan Misalkan Nah ini Silahkan Diisi Oleh Teman-teman Sendiri Untuk Memasukkan Alur dari Pendaftarannya Nah di bagian bawah Kita juga bisa Mengisi yang lain Misalkan Sarat pendaftaran Ini tinggal kita Pilih aja 2 Lalu kita Duplikat Teman-teman Nah ini duplikat Kalau mau lebih mudah Digrup aja dulu Ctrl G Lalu simpan di bawah Lalu kita Tulis disini Yaitu Namanya adalah Sarat Pendaftaran Nah seperti itu Jadi syarat Pendaftaran Silahkan diisi Misalkan Syarat pendaftarannya Harus ada Ijasa Formulir Dan lain-lain Lanjut juga Di sebelah kanan Disini Kita bisa Mengisi dengan PC-misi Nah ini kita Duplikat aja dulu Klik kanan Lalu kita duplikat Geser ke sebelah kanan Ini hapus dulu Oke Hapus Yaitu Ada PC ya Teman-teman Oke PC itu Jadi informasi Atau prinsip dari Sekolahnya itu sendiri Yang bersangkutan Dengan pencapaian Di masa yang Waktunya akan datang Tapi dengan Jangka waktu yang Lebih lama Secara umum Silahkan nanti Diisi saja Nah lanjut Dibuat lagi Kita duplikat Kita geser Ke bawah Disini kita Bisa diisi Dengan misi Teman-teman Nah seperti itu Oke Di bagian sebelah kanan Disini Saya lokasikan Untuk Memasukkan Dari nama Sekolahnya Teman-teman Karena disini Tadi belum ada Nama sekolahnya Ya Kita ketengahkan dulu Nah yang ini Kita masukkan Aja Di duplikat Aja Saya menggunakan Pondnya adalah Charter 1 Teman-teman Ya Ini kita coba Nama pondnya Charter 1 Oke Berhubung Sepertinya Nah disini Charter 1 Ini dari Google Pond Teman-teman Untuk Charter 1 Tapi Untuk Pondnya Sepertinya Agak lama Karena tergantung Dari akses internet Juga Kita coba Yang terakhir Aja Disini Yang Di bagian Textnya Boleh Yang ada Misalkan Agrenero Misalkan Tinggal di klik Aja Atau Gagalin Aja Oke Sambil Menunggu Untuk Gagalin Sebentar Ini kita Block dulu Lalu kita Pilih Gagalin Teman-teman Nah Kalau sudah Nanti Ini tinggal Duplikat Aja Teman-teman Oke Klik Kanan Lalu Kita Duplikat Nah Duplikat Simpan Di bagian Bawah Silahkan Ditulis Disini Namanya Misalkan MTSN Indonesia Teman-teman MTSN Negeri Atau Disingkat Boleh Tidak Disingkat Pun Tidak Apa-apa Nah Seperti Itu Untuk Tulisannya Teman-teman Jadi Bisa Menggunakan Tulisan Yang Ada Saja Informasinya Bisa Langsung Diambil Diambil Dari Sekolah Nah Untuk Bagian Yang Merah Ini Kita Masukkan Dengan Tulisan Kuota Terbatas Nah Ini Kita Naik Dulu Ke Atas Disini Kita Tulis Aja Kuota Oke Di bawahnya Ada Tulisan Terbatas Nah Ini Supaya Sama Tulisan Kuotanya Lebarnya Jadi Kita Masuk Aja Di Bagian Nah Yang Ini Jaraknya Untuk Atas Bawah Sedangkan Ini Jarak Antar Huruf Seperti Itu Ini Tinggal Perkecil Aja Simpan Di Bagian Bawah Templatenya Ya Karena Kita Membahas Template Yang Kita Buat Aja Nah Sebelum Dilengkapi Tulisan Semuanya Kita Masuk Dulu Ke Bagian Gambar Teman Teman Jadi Untuk Gambarnya Boleh Ada Beberapa Opsi Bisa Di Upload Di Unggahan Silahkan Mau Mencari Dari Elemen Silahkan Nah Ini Saya Sudah Siapkan Gambar Gambar Yang Bertemakan Sekolah Nah Misalkan Ini Yang Pertama Kita Ambil Di Sini Teman Teman Nah Seperti Itu Yang Kedua Kita Masukkan Prem Di Bagian Atas Jadi Tinggal Ditarik Aja Seperti Itu Karena Kita Sudah Siapkan Teman Teman Nah Itu Ya Dan Bagian Yang Bawah Ini Kita Tarik Misalkan Di Bagian Depan Seperti Itu Sebentar Kita Ulangi Nah Itu Untuk Bagian Dari Nah Seperti Itu Dan Untuk Bagian Bawahnya Masih Bisa Diisi Dengan Informasi Yang Lain Di Antaranya Saya Sudah Siapkan Di 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 Nah Ini Kalau Gambarnya Misalkan Kurang Pas Tinggal Diklik Aja Dua Kali Seperti Itu Lalu Kita Geser Sebentar Kita Coba Dulu Ya Nah Seperti Ini Sampai Terlihat Angle Yang Kita Inginkan Nah Untuk Deskripsi Saya Contohkan Teman Teman Ini Saya Sudah Menyiapkan Untuk Deskripsinya Jadi Tinggal Kita Drag Aja Ke Bawah Nah Disini Di Halaman 3 Halaman Jadi Tinggal Di Drag Aja Ini Adalah Text Contoh Untuk Persyaratan Calon Santri Siswa Dan Untuk PC Misinya Ini Untuk PC Untuk Misi Di Bawah Juga Ada Loren Ipsum Juga Ada Ini Namanya Adalah X School Extra Kulikuler Dan Lain Lain Nah Seperti Itu Cara Menggunakannya Bila Mana Teman Teman Udah Punya Jadi Tinggal Digunakan Text Area Aja Teman Teman Untuk Text Jadi Tinggal Kita Pilih Aja Text Disini Lalu Tinggal Kita Pilih Untuk Bagiannya Disini Kita Memilih Text Area Jadi Deskripsi Ya Teman Teman Tambahkan Sedikit Text Isi Nah Yang Ini Pond Jangan Diball Teman Teman Kita Bisa Memilih Pond Yang Sudah Yang Kecil Aja Misalkan Pond Itu Adalah Roboto Teman Teman Nah Tinggal Diklik Nah Ini Lalu Siponnya Kita Kasih Angka 12 Seperti Itu Simpan Di Bagian Informasi Yang Kita Inginkan Dan Tinggal Di Copy Paste Aja Di Bagian Data Yang Sudah Anda Punya Atau Diketik Ulang Juga Tidak Apa Seperti Itu Nah Itu Ya Kita Kasih Rata Kiri Dan Kita Dirapikan Aja Begitupun Untuk Text Yang Lain Cara Menggunakan Template Ini Nah Untuk Mempublishnya Teman-teman Bisa Dengan Cara Dibagikan Lalu Ada Di Bagian Bawah Disini Ada Unduh Silahkan PNG Ataupun PDF Kalau Dicetak Saya Rekomendasikan PDF Kalau Dibagikan Saya Rekomendasikan JPG Atau PNG Ini Ada Yang Disarankan Ini Coba Kita PNG Aja Kita Unduh Disini Ada Tiga Yang Di Unduh Yaitu Aset Di Satu Dibagian Slides Satu Dua Dan Tiga Tunggu Beberapa Saat Hingga Hasilnya Nanti Bisa Dicetak Seperti Itu Oke Kita Lihat Disini Di Download Dulu Kalau Sudah Di Download Nanti Kita Akan Buka Dan Bisa Dilihat Hasilnya Ini Ukurannya Empat Ya Teman-teman Tinggal Dibuka Aja Nah Jadi Danti Brosurnya Versi PNG Seperti Ini Nanti Tinggal Dipakai Cukuplah Kalau Mau Diprint Seperti Itu Untuk Tutorial Kali Ini Mudah-mudahan Bermanfaat Terima Kasih Sudah Berkunjung Salam Belajar Nesia Channel